Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabatku semuanya Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Jangan dimudahkan segala urusan kita Oke lanjut kita hari ini Memasang alarm CR7 ya Untuk bleed injeksi 2017 Yang sudah pakai ICU ya Injeksinya sudah pakai ICU Nah ini ICU nya Jadi sistem pengapiannya beda dengan yang injeksi manual ya Nah ini kita akan memasang alarm CR7 Atau CR7 Ke motor bit injeksi 2017 Yang bitnya ini sudah pakai Sudah pakai komputer atau ICU ya Nah ini jalur-jalur kabelnya seperti biasa ya Kita mulai dari pemasangan kabel api Nah ini kabel apinya sudah kita masukkan ke soketnya tadi nih Kabel api dari alarm remote nya Ini yang warna merah Kita buka dulu soketnya ini ya Biar tutorialnya jelas Nah ini soketnya Yang warna merah setrik putih ya Kita kesini sudah saya selasi nih Warna merah setrik putih Kita masukkan ke kabel remote yang warna merah nih Ini yang warna merah ini apinya Ini api langsungnya sebetulnya Ini kaki pun boleh Jadi pengambilnya lebih simpel Kita ambil di soket ini aja Dan yang warna oranye Ini kabel kontak ya Kabel on Api on kontaknya Kita masukkan ke soket sini Yang warna hitam polos Itu kabel kontak Kabel api on kontaknya Oke yang duanya sudah masuk ya Kita pasang dulu soketnya Ini yang dua Kita pasang soketnya biar rapi Jangan lupa diselasi ya Biar rapi Pemasangannya biar jelas dan rapi Oke lanjut Kita lanjut untuk ke kabel Warna kuning Yaitu kabel lampusen ya Ini seperti biasa Mungkin udah tau semua nih ya Ini warnanya Kalau di onda bit Warnanya oren sama Warna biru muda Biru muda Oren Oren sama biru muda Terserah lah Kiri kanannya sama aja Ini Keluarnya api nih ya Lanjut Kita ke kabel Tinggal kabelnya warna Warna pink sama warna Biru Warna hitam Warna pink Biru hitam Yang warna hitamnya Kita masukkan ini ke body Body motor Warna hitam kita masukkan ke body motor Lalu yang warna Warna biru sama warna pink Kita masukkan ini Kita cabut soketnya ya Soket dari HU nya Atau komputernya ya Kita cabut Lalu kita cari disini Warna kabelnya Kabelnya Kalau yang warna biru Kita masukkan ke warna Kuning Warna kuning strip hijau Nah ini dia Ini agak kurang nampak ya Nah ini Ini warna kuning strip hijau Untuk kabel starternya ya Kabel starternya Warna kuning strip hijau Nah ini kabel starter Lanjut Kita Nah ini biar jelas nih Nampak lampunya nih Warna kuning strip hijau Kabel starter ya Nah lalu Kabel pinnya Yang dari remote Kita masukkan ke Warna biru Strip Kuning Yang paling kecil Dia ada dua ya Jangan salah Pemasangan yang salah Ini satu Ada yang biru Strip kuning Tapi warnanya Yang Kabelnya agak tebal ya Nah agak tebal Jadi Cari kabelnya yang Warna biru Strip kuning Yang paling kecil Untuk Kabel Orang Eh kabel pink Untuk pembunuhnya Oke Kian dulu Tutorialnya Nah ini udah komplit semua ya Jangan lupa dirapikan Kabel-kabelnya Kita tes dulu ya Kita masukkan Ini soketnya Kita masukkan dulu Nah kita masukkan Soketnya dulu Soket iju nya Ini Alarmnya Bisa dimatikan Dengan Remote Dari jarak jauh Dihidupkan Dari jarak jauh Lalu dimatikan Dari jarak jauh Fungsinya Seperti ini ya Kita hidupkan motor Secara manual dulu ya Kita hidupkan Secara manual Lalu Kalau motornya Udah hidup Kita tinggal Matikan Dengan Tanda kunci Mati Tanda gembok Yang terkunci ya Kita matikan Motornya Tidak nyala lagi Dan Kita Start Dia tidak Tidak mau Nah itulah Tengkingan Oke Kita buka dulu Berarti Kalau motor kita Dilarikan orang Kita bisa matikan Dengan Tombol Dari jarak jauh Untuk sensornya Masih bisa Berlaku ya Untuk sensornya Kita cabut Kunci dulu Kita Kunci Manual Sama remote Kita Goyang Dia tetap Berbunyi Seperti biasa Oke Kita buka lagi Nah oke Juga gitulah Cara pemasangan CRC Pen Alarm CRC Pen Untuk Beat Injeksi Injeksi Pakai HU Injeksi terbaru 2017 Nah Tutorial pemasangannya Oke Jangan lupa Di like Comment Subscribe ya Ini Bossnya nih Ini boss yang punya Beat Oke Mantap Beat Pencinta Beat nih Ini Bulutnya Oke Oke Sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh